Tugu Media Group terus melangkah di tengah pandemi. Ada kalimat bijak yang selalu kami pegang. Jangan ukur hidup dari panjangnya umur, tetapi lebarnya perbuatan. Karenanya, Tugu Media Group yang masih berusia 2 tahun ingin terus berbuat. Memberi yang terbaik kepada pembaca, mitra bisnis, dan stakeholder yang terhubung dengan kami. Sebagaimana dua tagline media kami yakni merawat Malang Raya untuk TuguMalang.id dan merawat Jawa Timur untuk TuguJatim.id. Kami sejatinya ingin menjadi bagian dari setiap perubahan, kemajuan, serta menyeimbangkan dinamika sosial yang ada. Tentu tidak mudah mengembangkan media digital di era yang serba sulit karena pandemi. Tetapi, yang wajib kami syukuri tahun lalu, ketika bangsa ini mengalami resesi, kami justru terus tumbuh dan berkembang. Tentu ini semua karena kepercayaan Anda, para pembaca dan mitra bisnis kami. Sebagai wujud sekir itu, kami mengajak tim kami untuk melakukan wisata di akhir tahun. Meskipun dikemas dengan acara yang sederhana, tetapi menurut kami suatu kemewahan di tengah zaman yang sulit karena pandemi ini. Di akhir tahun 2020, kami terus melangkah. Menggelar salah satu event terbesar kami, yaitu haul secara virtual Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau biasanya yang dikenal dengan Gus Dur, diikuti kurang lebih 4.000 orang dari berbagai penjuru. Bisa dibilang, event haul yang digelar secara virtual kami adalah salah satu pelopornya. Karena selama ini jarang sekali ada event haul yang digelar secara virtual. Event haul virtual ini dicetuskan idenya pertama kali oleh wartawan senior dan pimpret Tugu Jatim.id, Nurholis M.A. Bashari. Begitu banyak stakeholder yang mendukung acara ini sebagai sponsor. Di antaranya adalah Garuda Indonesia, Angka Sepura 2, Muncul Jam Kerindo, Bang Jatim, PLN, Pegadian, dan masih banyak lagi. Event ini pun sukses dengan menghadirkan pembicara utama, Alisa Wahid sebagai koordinator jaringan Gus Durian yang juga putri dari Gus Dur. Selanjutnya, di hari pertama pada tahun 2021, kami terus melangkah dengan meresmikan kantor baru kami di Jalan Dir Gantara A1 No. 12B Sawu Jajar, Kota Malang. Peresmian kantor yang berjarak sekitar 2 km dari jantung Kota Malang itu pun menghadirkan sejumlah anak yatim piatu, yang kami yakini doanya mudah sekali diwujudkan oleh Allah SWT. Tepat pada tanggal 9 Februari 2021, kantor baru kami pun sudah dikunjungi oleh Kejabat Malang Raya. Ketika kami merayakan ulang tahun kedua TuguMalang.id dan launching logo yang dihadiri oleh sejumlah tokoh, yakni Wali Kota Malang Sutihaji, Bupati Malang Sanusi, Dandem 0834 Kota Malang, Letkol Verdian Primadona, Kapolres Malang Kota, Kombes Pol Leonardus Simarmata, Kapolres Malang AKBP Hendri Umar, Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat, Kanwil BNI Malang, Bebi Lolita, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Malang Sugiyarto Kasmuri, Pakar Komunikasi dan Motivator Nasional Dr. Akwa Dupayana, hingga sejumlah pejabat lain di lingkungan pemerintah Kota Malang dan pemerintah Kabupaten Malang. Selain itu, puluhan karangan bunga yang digirim oleh sejumlah kain kami seperti Wali Kota Malang, Bukati Malang, BNI Kanwil Malang, Rektor Uwin Malang, Rektor Uniga, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Pangdam 5 Brawijaya, Pangdam 4 Dipenogoro, Direktur Utama PT Duta Anggata Rilji Fenje Suwardana, CEO PT Paragon Teknologi Indonesia, dan sejumlah pejabat lain, sekitar 40 karangan bunga yang memenuhi halaman kantor kami. Kedepan, kami akan terus melangkah membangun informasi yang kredibel, positif, di tengah masifnya informasi seperti saat ini.